Intro Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau B3 medis di tempat pembuangan akhir atau tempat TPA Jalan Jenderal Sudirman, km 14 Sampit pada Rabu 15 Mei 2024 Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama di titik lokasi oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinor didampingi manajemen PT Bumi Resik Nusantara Raya selaku investor Dalam kesempatan itu, hadir pula badan usaha milik daerah milik Pemkap Kota Waringin Timur PT Haparat Betang Mandiri selaku mitra kerja serta disaksikan seluruh penjabat di lingkungan Pemkap Kota Waringin Timur dan sejumlah penjabat dari Kabupaten Barito Selatan yang juga turut hadir Ditargetkan, pembangunan pabrik itu selesai pada tahun 2025 tetapi Halikinor berharap akhir tahun 2024 sudah selesai Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis tersebut merupakan kerja sama pemerintah daerah dengan PT Bumi Resik Nusantara Raya dan PT Haparat Betang Mandiri Pembangunan pengolahan limbah tersebut melalui proses yang panjang selama 2 tahun setelah takken perjanjian kerja sama pertama kalinya antara PT Bumi Resik Nusantara Raya dengan Pemkap Kota Waringin Timur bisa ditindaklanjuti dengan progres berikutnya peletakan batu pertama dan kemudian pembangunan Pemkap Kota Waringin Timur berupaya mewujudkan pengolahan limbah medis di daerah ini karena memiliki potensi yang besar Selama ini penanganan limbah medis rumah sakit dan puskesmas di Kota Waringin Timur menghabiskan anggaran 2 miliar setiap tahun sehingga dipercaya pembangunan pabrik limbah medis ini dapat menghemat pengeluaran setiap tahunnya Pabrik limbah B3 medis tersebut menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Tengah Keberadaannya direncanakan tidak hanya mengelola limbah medis di Kota Waringin Timur namun juga dari 13 kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah dan menambah pendapatan asli daerah Hari ini apa yang selama ini kita ceritakan yang kita idam-idamkan yang sangat kita harapkan yaitu pembangunan pabrik pengolahan limbah medis atau B3 medis itu anda terhujud atau terlaksana dengan perletakan batu pertama dan sama-sama kita cakap tadi Kenapa? Karena memang limbah medis ini bukan limbah domestik biasa dia punya kehususan khusus karena tidak sembarang bisa diperlakukan kalau salah karena dia mengandung bahan kimia yang terlalu tinggi kita contoh misalnya motor impus bekas injeksi miskin asuntik gitu baik jarumnya itu kan mengandung baik itu penyakit atau apa saja yang sehingga pengolahannya tidak sembarang seperti atau membuangnya tidak boleh mau dibuang seperti ke limbah rumah tangga nah itu kita bersyukur kenapa? tadi disampaikan Greg Kupiti Bumi Racing bahwa di Indonesia itu hanya sekitar 10 yang ada artinya luar biasa koton timur dipilih ini bukan apa? ini bernasib baik kita bersyukur karena kotonnya dipilih untuk membangun pabrik pengolahan limbah medis ukuran Kalimantan Tengah bahkan karsel belum punya itu di Jawa nah ini harapan kita dengan adanya ini tentunya limbah medis ya rumah sakit dokteran berjani yang saat ini bukan berkurang pasien tapi terbaik banyak itu pasti otomatis selama ini mengirim berapa miliar harus membuang anggaran hanya untuk mengirim itu untuk mengulang limbah medis itu nah belum lagi rumah sakit misalnya pertama pergian dan semudah belum lagi pusket klinik-klinik kesehatan itu banyak ini bicara ke tim saja belum lagi bisa kelima dan tengah itu sekali lagi kita bersyukur mudah-mudahan perletakan yang pertama hari ini target-targetnya 2025 bisa personal saya berharap 2020 akhirnya sudah bisa kita resmikan kembali fasilitas pengolahan limbah B3 medis dibangun di atas itu lahan kurang lebih 3,6 hektare akan dilengkapi 2 unit mesin dengan kapasitas 3 ton per mesin sehingga pabrik mampu mengelola limbah minimal 6 ton per hari tergantung nanti izinnya ya mudah-mudahan izinnya bisa cepat kalau izinnya bisa cepat berarti kita bisa izin apa lagi nih Pak yang kurang izin pengolahan izin pengolahan izin pengolahan itu dari KMT setelah peletakan batu pertama ini pelaksanaan pembangunannya dimulai kapan nih Pak? kita mulai dari persiapan perizinan untuk pembangunan dulu paralel dengan izin pengolahan estimasinya apa bulan kapan Pak? ini udah mulai sebenarnya udah malah selanjutnya waktu itu udah paralel semua peminang siapkan status lahan sudah sampai tinggal lagi izin pengolahan gitu supaya PPP setelah izin pengolahan baru kita membayar kita bisa dicapai selalu paralel kita menurut izin pengolahan untuk pembangunan fisiknya di bulan kapan Pak? untuk pembangunan fisiknya di bulan kapan Pak? mudah-mudah pembangunan dalam persiapan fondasi itu udah mulai gitu kan terus nanti pembangunan harus udah izinkan kalau itu udah izin pengolahan kita udah mulai kapasitas itu tahap awal 3 ton 2 unit ya itu Pak ya? 2 unit 1 bangunan luasan berapa Pak? luasan berapa Pak? total bangunan bangunan pabrik itu sekitar 1-4 lat harus misalnya bangunan pabrik tercuahi bangunan layar kantor atau sebagainya itu mungkin total bangunan ini akan dibangun awal 3.000 bangunan bangunan utama untuk pengolahan bangunan bangunan 2-4 hari jadi ini harus ditudu ulang karena menyangkut ke segala hal pembiayaan dan lain-lain kalau ini kan beda investasi lebih ke komersial jadi dalam kepasian pengembaraan investasinya terhitung pengolahan limbah domestik pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 medis tentunya akan sangat bermanfaat bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan dan diharapkan dapat menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Kolitri Subagio Sampit TV mengabarkan Terima kasih